Seorang pedagang menjual sepeda dengan harga Rp210.000 Nah, dari hasil penjualan itu, dia memperoleh untung 20% Harga pembelian sepeda itu adalah Jadi, ada diketahui datanya yaitu harga jual Nah, harga jualnya itu Rp210.000 Nah, terus begitu disini harga belinya kita tidak tahu Malah ditanya Jadi, kita tulis misalnya di bawahnya boleh dah Harga beli ya Nah, ingat ya Harga beli ini kita memang tidak tahu karena ditanya Tapi, dari sini kita tahu harga beli itu selalu 100% kita anggap Nah, terus harga jualnya bagaimana? Nah, karena disini dikasih tahu untungnya 20% Berarti persentase harga jualnya total itu jadinya 120% Ya, dari mana? 100% tambah 20% Ya Nah, berarti dari sini kita punya isian nih Harga belinya kita cari ya Bagaimana cara nyarinya? Nah, cara nyarinya berarti kita pakai perbandingan saja Jadi, nyarinya nih 100% Gitu ya Per 120% Dikali Rp210.000 Nah, kenapa bisa begitu ya Jadi, gini polanya Ini Per Atasnya Kali Sampingnya Jadi, kalau lihat soal-soal yang sebelum-sebelumnya Pasti ngerjainnya Polanya kelihatan ya Begitu-gitu terus Nah, sekarang kita hitung ya Berarti ini persennya bisa kita coret Gitu ya Nah, disini 0-nya kita buang 1 juga boleh Iya kan? Ini hanya teknik saja ya Nah, ini jadi Jadi, yang 100 ini Kalau kita bagi 4 ya Itu kita kecilin jadi 25 Nah, bawahnya ini dibagi 4 12 ya 12 dibagi 4 itu 3 Ya Nah, disini kita bisa coret lagi Bagi 3, 1 Nah, ini ada 21 nih ya 21 dibagi 3, 7 Ya Jangan lupa 0-nya ada 3 biji Jadi, 7.000 masih ya Nah, berarti kita Punya perhitungannya tinggal 25 Dikali dengan 7.000 Ya Nah, berarti kan kita tinggal ngitung aja ya Hasilnya yaitu Rp175.000 Nah, berarti kita udah ketahuan nih Harga belinya yaitu Rp175.000 Berarti jawabannya adalah yang C Nah, berarti kita udah tengok Dikali dengan 7 Nah, kita belum Nah, biasa